Hai review pemasangan kompor gas alam proyek pemerintah Halo Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to youtube channel Nali Arief di video kali ini saya akan mereview pemasangan gas alam di perumahan kami yuk let's check it out ke kompornya ya bisa muncul apinya kan biasanya kalau bau tuh itu bedanya dimana mas bedanya dimana tuh kita langsung dari dalam tanahnya dalam tanahnya ya kalau bau itu enggak nyembur ya api itu enggak lebih nyambut ya ini pemasangan yangnya ya pemasangan nih ini jadi kompornya khusus masa jadi kalau misalnya kan ada kompor loh yang sudah dari awal kita pakai itu bisa nggak dipakai untuk kompor gas ini soalnya kan ada juga sepupu itu punya kompor tanam Rinai itu bisa dipakai nggak itu bisa diubah guys ini kita lihat ya tuh cara pemasangannya woi nomor teknisinya adalah ada biasanya kalau kompor yang kompor gas yang bulat itu kan kalau bau tuh kan takut nyambar kata orang iya lebih aman ini kok ini nggak ada apa nggak nyambar sih nyambar apa nggak terlalu inilah tekanannya iya tekanannya oh gitu ya terus tiba-tiba di jalan ada yang salah cangkul itu bahaya sangat cangkul iya kan iya tebal pipa ini ada pemasangan yang gelombang kedua itu nyambung gasnya sempat dengan ini juga ya Iya jadi ini gelombang pertama iya ada yang baru ada yang baru kemarin masuk tuh nih disini baru yang di atal orang sebelah tugasnya masuk juga sekarang nih belum belum Oh gitu ya nunggu di nunggu pembagian kompor dulu oh iya kompor nih ke kompornya gratis ini proyek pemerintah ini besok kalau mau masuk lagi misalnya kan sudah nggak ada lagi proyek nih ada yang mau masuk untuk misalnya tetangga yang baru pindah ini tuh bayar tak tuh kalau kesitu kurang tahu kita beda bagian sama yang di depan pengelola tuh ada petugasnya di depan nanti bayarnya kemana nih kalau bisa ke kantor posku bisa indomarku bisa banyak sama dengan pembayaran air pamat listrik gitu ya dipasang disana kalau kelebihan dipotong ya kalau kalau oh 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 ada angin hidup tuh oh hidup tuh kas alamnya sudah hidup guys tuh itu beda ya beda dari bahannya gitu ya beda dari gas gasnya ya kita langsung dari alam Oh ini gas alam ini gas LPG kekeke Oke jadi ini untuk dokumennya jadi pemilik rumah itu disuruh coba dan di foto tuh oke tanda bukti sudah berhasil dipasang foto oke jadi ini biru Oh gitu Oh gitu itu bayarnya mulai kapan tuh tanggal 1 besok Oh di Januari kita belum memakai kita bayarnya on offnya disitu ya kalau mau pergi jauh pergi keluar rumah ini dimatikan diputar nah kalau mau pergi keluar daerah nanti disana ini dimatikan ya rumah pribadi atau montra misalnya nggak bisa kalau pribadi bayar besok ya kalau pribadi biayanya Oh gitu ini ada nih biaya bagi yang memasang mandiri kalau ini proyek gratis iya dari pemerintah gratis ini 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 4.500 guys lumayan untuk pemasangan nih 4.500 pemasangan gas kalau masal pribadi ini simpan daerah daerah masurai di mendalui paling termasuk daerah yang di bawah tadi RT 15 ya itu yang banyak penambahan Pak kalau kotanya masih ada mungkin bisa di sini di sini di sini satu kubit 4700 satu kubit kalau pakai yang gas yang bulatnya 3 kilo itu tuh berapa kubit itu itu biop perbandingannya 4 kubit itu hampir 3 kilo gas oh 4 kubit hampir 3 kilo gas ya iya 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 tuntung oke bisa bedakan lah besok ini tanda kita sudah dapat gas ini apa Pak ya sudah selesai gitu ya nomor senternya oke termasuk kalau kita mau ganti kompor semua macam itu iya hubungin kantor nih Pak 08 12 12 74 oke demikian informasi yang bisa saya sharekan semoga bermanfaat dan sebabai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh